Game Week 8, Laga Super Sunday, Liverpool vs Manchester City. Realitas tak sejalan dengan ekspektasi. Hasil imbang 0-0 di Anfield, tidak menambahkan rekor pertemuan dua tim. Hasil ini malah membuat Liverpool turun satu peringkat dan Chelsea menggantikan posisi Liverpool di peringkat kedua kelas men. Chelsea menang 0-3 dari Southampton, menjadi tim yang belum terkalahkan di Premier League musim ini bersama Manchester City dan Liverpool. Tentunya raport yang bagus bagi Sarri. Orang baru yang membuat orang-orang lama perlu untuk memperhitungkannya. Sudah tahukan arahnya kemana? Kita perjelas. Etrika Hai kembali, kita tidak akan bosan untuk memberikan ulasan Premier League 2018-2019. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pendapat kalian. Game Week 9 mempertemukan Sarri dan Mourinho. Chelsea versus Manchester United. Secara umum, rekor pertemuan kedua tim beda tipis. Menjalani 52 pertandingan, Chelsea mengantongi 12 kemenangan saat laga kandang. Kemenangan ini diperoleh lebih banyak saat Mourinho masih menjadi manajer Chelsea. Mourinho sendiri mengaku tidak mengenal Sarri. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun, Mourinho mendengar Sarri melakukan pekerjaan yang cukup baik bersama Napoli. Sarri sejauh ini telah menyamai Mourinho. Dengan 4 kemenangan berturut di awal musim yang terjadi di musim 2014-2015 saat Mourinho melatih Chelsea. Kuncinya adalah faktor pembeda yang dibawa Sarri dari Serie A. Chelsea diset untuk tampil menyerang. Dan tercatat 24 tembakan tepat sasaran dalam 2 pertandingan kandang mereka. Mourinho seharusnya waspada dengan catatan ini. Terlebih 7 gol Hazard di semua laga yang dimenangi Chelsea terbanyak saat ini. Dan keteribatan Hazard dalam memberikan asis. Oliver Giro yang di luar dukaan dipercaya oleh Sarri menjadi starting 11 dalam 4 laga terakhir. Anehnya, bukan gol. Tapi asis yang dia sumbangkan untuk Chelsea. Dan notasi pemain yang sejauh ini sangat efektif. Matteo, Kovacic, Willian, Morata. Dan yang terakhir adalah Ross Barkley. Sarri memberikan cukup catatan untuk Ross Barkley. Setelah kemenangan 0-3 atas Southampton. Berkley membuat 1 gol dan 1 asis. Menurut Sarri, Berkley memiliki potensi yang hebat secara fisik dan teknik. Dan akan menjadi pemain kunci bagi tim Nas Inggris. Secara garis besar, Chelsea. Tim yang sedang baik dan harmonis. Siap untuk memperbutkan gelar Premier League musim ini. Lalu bagaimana dengan Manchester United? Comeback yang dramatis atas Newcastle di game week 8. Merupakan kemenangan yang besar bagi United. Ini merupakan momentum United. Ed Woodward memberikan pesan yang menunjukkan keyakinan pada Mourinho. Kemudian rumor terjawab. Setelah agent dari Zidane menyebut bahwa Zidane tidak tertarik melatih tim Inggris. Artinya dalam waktu dekat, pekerjaan Mourinho aman. Kemudian ada hubungan love-hate relationship antara Pogba dan Mourinho yang kembali cair. Pogba dan Mourinho menjadi otak dari comeback-nya United. Mourinho meminta para pemainnya termasuk Pogba untuk memberikan pendapatnya bagaimana seharusnya comeback kedua dimainkan. Mourinho mendengar Pogba. Pogba bermain lebih ke dalam dan United mengambil game itu. Kemudian goal Alexis Sanchez. Ini sangat penting. Karena goal ini sangat memberikan kepercayaan diri bagi Sanchez dan pemain lainnya. Setiap tim harus bermain terus 90 menit untuk menang. Bukan hasil seri apalagi kalah. So, bagaimana pendapat kalian bro? Comment below dimana yang akan mengambil poin penuh atau malah hasil seri. Hendrik Ahai, send out. Salam olahraga.